Intro Keterangan Suroto di Jembatan Talun beberapa waktu lalu kepada tim Liputan AB Plus memberikan gambaran mengenai peristiwa kelam yang terjadi saat itu. Kepada kami secara gamblang Suroto menceritakan bagaimana dirinya menyaksikan dan menolong sejole Vina dan Eki di Jembatan Talun. Kami tim Liputan AB Plus untuk kedua kalinya kembali menemui Suroto. Di sini kami mencoba menyegarkan kembali ingatan Suroto dan menyesuaikan keterangannya dengan BAP kepolisian. Dari awal ya, saya ceritakan yang sebenarnya. Saya baru ingat, waktu itu menunjukkan pukul 20. Saya sudah merapat di Bolsek Talun. Nah, jam 20 itu biasa kita ngobrol-ngobrol dengan anggota, dengan Bapak Posek. Setelah ngobrol-ngobrol, jam sudah menunjukkan pukul 9, saya itu patroli, kontrol wilayah kita. Berarti Bapak dalam tugas ya? Dalam tugas. Patroli ke jalan Voper Talun itu, Jembatan Layang itu. Putar lagi, balik lagi ke Polsek Bali. Ngobrol lagi, biasa-biasa gitu. Nah, itu ngobrol-ngobrol, menunjukkan pukul 10. Itu ada pengguna jalan datang ke Polsek, itu pun juga nggak berhenti. Masih naik motor. Pak-pak, di jalan tol itu ada kecelakaan. Di mana? Di jalan tol itu. Nah, saya nggak ambil pusing lama, langsung ambil motor, langsung meluncurlah ke lokasi TKP yang disebutkan orang pengguna jalan tadi. Selanjutnya, Bapak pergi lebih dulu atau sama-sama dengan polisi, Pak? Duluan. Saya naik motor duluan ke sana. Artinya Bapak sampai duluan di sana? Ya. Nah, Bapak kan yang menyentuh pertama kali. Atau gimana, Pak? Ya, saya pas nyampe sana, naruh motor di pinggir. Saya nanya sama orang-orang yang berkelumun di situ. Kenapa? Kenapa, Pak? Nggak tahu, Pak. Kayaknya kecelakaan. Taberang sama mobil. Mana mobilnya? Kayaknya gitu. Nggak ada, nggak ada. Berarti ini kecelakaan. Nah, udah itu saya megang korban yang lagi. Tanya, Dik. Dik. Dik gitu. Nah, dia udah nggak bergerak, nggak apa. Waktu itu, karena dia pakai elem, elemnya masih keikat tali itu. Saya copot, saya buka, itu banyak darahnya. Saya taruh lagi dan saya melihat kekorban yang perempuan. Nah, itu dulu itu tolong, tolong, aduh, tolong, ya aduh, tolong, gitu, Pak. Nah, tertulis di BHP itu kan hanya aduh, aduh, aduh. Sementara Bapak kan sempat berbicara di program kami, di I-News. Itu tolong, tolong, tolong. Itu yang benar yang mana, Pak? Ya, dari awal itu ya aduh, tolong, aduh, tolong. Kemarin cuma tolong-tolongnya saja. Emang ada aduh, tolong, aduh, tolongnya itu. Tapi ditulis hanya aduh, aduh. Iya. Waktu Bapak mengevakuasi Bina dan Eki, itu Bapak ikut mengantar ke rumah sakit Gunung Jati? Saya pastikan sekali lagi seperti itu, Pak. Ceritanya gini, saya itu pertama naikin si korban yang laki. Taruh mobil kan madep arah ke sana, cuma di seberang trotuar, di wilayah kepompongan mobil itu. Dinaikin dulu laki, terus naikin lagi korban perempuan yang masih hidup. Nah, waktu naikin itu, udah ingat lagi saya, aku naikin itu, saya ikut naik. Ya, ikut naik mobil. Nah, terusan, salah satu polisi, motor kamu, aduh, ya, motor saya. Nah, langsunglah saya turun, bawa motor ke polsek. Ke polsek, ya. Nah, udah itu, selesai ngantar motor ke polsek, saya nusul lah naik motor itu, Pak. Ingat saya, sekarang, nusul naik motor ke rumah sakit. Menggunakan motor itu juga? Bukan, bukan motor sendiri. Kondisi motor saat bapak kendarai, nyala, ada kerusakan nggak enak, nggak, nggak rusak. Masih hidup, Pak. Bawa ke polsek, talun itu masih hidup. Motor itu? Masih ingat jenis motornya, Pak? Motor itu motor metik, cuma mereknya apa, saya nggak ingat. Warnanya? Nggak ingat. Dengan kondisi baik-baik saja, Pak. Baik. Dikendari nggak ada gangguan apa-apa? Nggak ada. Tadi, Bapak katakan, menaikan, menggotong Vina ke mobil, Eki juga, dibawa ke mobil patroli, dan dibawa ke rumah sakit. Nah, ini kami ada foto Eki dan Vina. Nah, ini foto Eki dan Vina yang waktu itu, Bapak, tolong bukan, Pak? Oh, iya. Iya, mirip. Mirip, Om. Cuma keadaan dulu itu, yang laki itu, lebam semua, menuh darah, ya, tapi ya, hampir mirip. Ambil mirip, Om. Ini ya? Mirip, ya, Pak? Betul, betul. Dan Vina-nya? Dan Vina-nya juga, iya, Om, ambil mirip, ya. Benar, cuman, dulu kan perempuannya itu juga sama, Om. Melukuran darah. Ridung darah itu semuanya. Pokoknya banyak darah. Waktu itu. Nggak jelas mukanya, sosok mukanya nggak jelas sama seorang itu. Nggak jelas. Teman-nya keadaan gelap, karena apa, tapi berdinaikin ya, hampir mirip, benar. Tapi ini Vina dan Eki, ya, Vina dan Eki. Nah, keesokan harinya nih, Pak, Bapak kan katanya sempat didatangi oleh pihak kepolisian itu, untuk menunjukkan lokasi di mana Bapak menemukan, melihat langsung Vina dan Eki di situ. Bapak menceritakan hal yang sama kepada polisi tersebut, Pak? Iya, yang sama. Gimana, Pak? Itu nggak sehari-dua, sehari ya? Nggak. Di antara tiga dan empat hari itu. Oh, tiga hari kemudian. Itu sore jam 8, jam setengah sembilanan juga itu. Menunjukkan itu, waktu itu dari Polestar Kota datang lagi ke Posek Talon, dua mobil, seingat saya, untuk, saya diajak lagi untuk menunjukkan lokasi kejadian korban itu. Nah, saya juga ikut, ikut itu, waktu itu saya baru naik mobil patroli. Berbarengan dengan polisi, yang dari Polestar sama Posek Talon yang waktu itu piket. Sudah sampai lokasi, menunjukkan di sini korban laki, di sini korban perempuan, di situ penghitnya, fotonya. Sesuai dengan keterangan Bapak sebelumnya? Sesuai, saya jelaskan waktu kita bertemu di Jembatan Talon ya. Nah, ini kan banyak nih Pak, beredar foto-foto, entah itu foto korban, lokasi kejadian, dan lain-lain. Ada yang beranggapan berbeda dengan apa yang Bapak sampaikan? Anggapan Bapak, seperti apa? Kalau berbeda, yang saya sampaikan itu apa adanya. Kalau si laki, memang mukanya itu lumuran darah, sudah bengap-bengap semua, darah, kesempatan darah lah. Dan yang perempuan juga sama, karena waktu itu posisi dengan hujan dan gelap, terangnya itu kalau ada kendaraan dari arah kota ke kabupaten. Jadi kondisinya ternyata betul apa yang Bapak katakan ya? Betul, apa adanya. Enggak tahu, rekayasa enggak tahu apa. Untuk mereka yang berbeda pendapat dengan Bapak, oh ini kering kok lokasinya. Sudah biarin aja. Kemana aja selama ini. Setelah saya tayang, gembaran ini kenapa baru ikut-ikut. Baru sekarang? Iya. Dan saya berani disumpah apa saja. dan orang disitu dan Pak Pulis itu juga mengatakan itu hujan. ini kan disebutkan Bapak pernah bertemu dengan keluarga Vina, Pak ya? Iya. Itu di mana dan apa yang disampaikan keluarga? Di pengadilan. Apa yang disampaikan, Pak? Keluarganya, terima kasih, Pak Suroto. Terima kasih telah menolong anak saya, misi penana saya yang sudah tidak ketolong. Saya mengucapkan terima kasih yang kejauh. Iya, Bu. Sama-sama menudah tugas saya. Enggak menanya-nanyakan hal yang lain gitu, Pak? Enggak. Sekali lagi nih, Pak. Kalau ada mereka yang enggak percaya dengan kesaksian Bapak, apa yang Bapak ucapkan? Komentarnya, Pak? Biarin aja. Biarin aja. Yang penting, yang apa yang saya katakan dengan sebenar-benarnya. Apa adanya kayak gitu, Pak? Setelah bitenie viral, Bapak tayang di iNews saat itu, apakah ada intimidasi, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada? tidak mau menjalankan? Enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Kami ketahui Bapak juga menghubungi LPSK, Pak. Kenapa Bapak menghubungi LPSK? Iya. Kenapa, Pak? Saya menghubungi karena kasus ini sangat besar ya. Sangat besar dan bagaimana ya? Untuk kasus ini, Duan Pina dan Iki ini membuat dunyar duan di tengah masyarakat, khususnya di Jawa Barat, di Cirebon. Jadi, setelah saya tayang di setiap TV ya, itu pasti banyak yang suka, banyak pasti banyak yang enggak suka. Jadi, saya khawatir sendiri mesipun apa yang saya katakan itu apa adanya. Tidak ada untungnya bagi saya untuk begini, 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 begini. Jadi, saya menghubungi LPSK. Tapi tidak ada intimidasi, Pak? Tidak ada. Kita semua tentu berharap, Pak, kasus ini pemasannya tetap cepat selesai. Amin. Dan semuanya terang-terang. Terima kasih, Pak Suroto. Terima kasih. Untuk menguji kesaksian Suroto, tim Liputan AB Plus mendatangi rumah sakit Gunung Jati, lokasi Vina dan Eki dievakuasi. Tapi waktu kejadian itu, Bapak sudah tugas di sini belum, Pak? Yang kejadian 2016 itu, Bapak sudah tugas di sini belum? 2016, sudah. Sudah, ya? Bukan si Bapak, tapi. Melalui sambungan telpon, kami pun menghubungi pihak rumah sakit dan kembali menanyakan perihal evakuasi Vina dan Eki pada 2016 silam. Yang sih, kita cuma mau cross-check itu aja, benarkah rumah sakit ini, jam-jam berapa, hanya mencocokkan aja sih, Mas. Ya, ya, pun kan kalau misalkan lebih detail itu, saya ada di polisian, soalnya, kita nggak buka, kita juga waktu di BAP itu berarti kan nggak ikut di dalam situnya ya, itu kan hanya polisian sama dokter yang waktu, apa nih, dokter Peter yang waktu menangani pertama itu. Jadi, segala urusan? yang mana yang meninggal dulu, mana yang masih hidup, mana yang itu kan kita nggak, nggak paham ya. Karena kan memang kemarin, kemarin baru kemarin, kemarin banget lah. Dua hari kemarin itu, itu kan kita bergerakkan semuanya, asal itu bersama ke, benar-benar, kepada polisian. Polisian. Apa yang menjadi bukti, malam itu, Mas Ibnu bersama-sama dengan Peggy? Karena Peggy ada di situ bah, di Bandung.